tanpa bacot terus datangnya kapan brem banyak bacot gak datang-datang bremm hello brem kembali lagi di amanda channel gara-gara kabar melintasnya kapal induk USS Carl Vinson CVN 70 di perairan Indonesia beberapa netizen kembali menyuarakan kapan Indonesia mempunyai kapal induk wow tentunya jika mempunyai kapal induk negara kita ini tidak dianggap kaleng-kaleng sardeng tentunya untuk mempunyai kapal induk pesawat tempur rasanya bagai pungguk merindukan bulan tetapi memang tidak masuk dalam kebijakan pengadaan alutsista namun bila yang terjadi rujukan adalah kapal induk helikopter tentu ini sangat realistis dan secara teknologi sudah memungkinkan dibangun oleh industri strategis dalam negeri brem jadi kapal induk yang dibuat Indonesia itu bisa mampu tapi kapal induk helikopter bukan kapal induk untuk pesawat tempur seperti halnya kemarin-kemarin yang heboh di media timur tengah sana seperti Iran mempunyai kapal induk yang dari kapal tanker diupgrade menjadi kapal induk sebenarnya Indonesia pun juga mampu ini menjawab pertanyaan netizen kenapa Indonesia tidak membuat kapal induk sebenarnya mampu brem, mampu sungguh mampu gak banyak bajet sebenarnya juga mampu seperti itu bahkan di sekitaran tahun 2013 silam jadi tahun 2013 silam BUN PT PAL sudah resmi memperlihatkan desain mock-up serta spesifikasi helikopter karir didorong kepercayaan diri setelah sukses membangun kapal bertona sebesar seperti LPD, landing platform dock, dan kapal pengangkut barang cargo Star 50 mendorong galangan kapal quad merah ini untuk mencetuskan gagasan model kapal induk helikopter jadi jangan salah menilai bahwa Indonesia itu di tahun 2013 silam sudah mendesain kapal induk helikopter kalau kapal induk jet tempur, nanti dulu brand jet tempur kita ada berapa biji jangan samakan seperti Australia, seperti Singapura, dan lain sebagainya nah brand ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas bukan tapi sebelum lanjut, kita dengarkan intro dulu ya brand usut punya usut, beberapa dengan basis LPD yang juga menampung helikopter lebih dari 2 unit dengan adopsi kapal cargo, maka kapal induk helikopter disiapkan dengan deck untuk hanggar helikopter jika ditelah tinggal teknologi elevator pembawa helikopter yang belum dikuasai dari engineer dalam negeri Indonesia brand hanya sedikit masalah disini nah bagaimana menurut kalian terkait desain dari kapal induk helikopter buatan PT PAL yang dibeberkan ke publik silahkan adu baca di kolom komentar usut punya usut, disebut kapal induk helikopter merupakan suatu kebutuhan yang sangat strategis kehadirannya tak sekedar membuat efek deretan di kawasan lebih dari itu peran kapal induk helikopter penting untuk mendukung operasi kemanusiaan bila suatu waktu diperlukan jadi selain untuk berperang, kapal induk helikopter ini juga cocok untuk bantuan kemanusiaan brand sebagai ilustrasi saat terjadi musibah tsunami AC negara-negara asing banyak yang menggelar fungsi kapal induk helikopter di lepas pantai Aceh contohnya kemarin di Aceh, negara lain membantu menggunakan kapal induk helikopter sementara biselop men-TNIAL untuk helikopter paling banter dengan menghadirkan LPD Banjar Machine Class yang punya helipad besar untuk menampung 3 helikopter ukuran sedang Nah, usut punya usut spesifikasi helikopter karir PT PAL yang digebar-gemborkan ini yang sudah didesain itu brand mempunyai panjang kurang lebih 200 meter ini bisa dikerjakan di dalam negeri dan mempunyai lebar kurang lebih 30 meter mempunyai kecepatan kurang lebih 16 knot dan mempunyai bobot yang digadang-gadang PT PAL bisa membuat dengan bobot 35 ribu ton bisa kalian bayangkan betapa beratnya itu 35 ribu ton bila ada niatan dari pemerintah untuk memujukkan kapal ini jelas bukan hal yang impossible bukan hal yang sulit pasalnya PT PAL sudah memiliki fasilitas dok apung yang masing-masing berkapasitas 50 ribu ton jadi dok apungnya tempat untuk membuat itu sudah mempunyai kapal mempunyai bobot dengan pembuatan kapal 50 ribu ton dari sisi rancangan bangunan PT PAL tidak bergerak dari nol kapal indo helikopter PT PAL dibangun dari platform lambung kapal kargo star 50 yang menganut double skill bulk karir dengan penguasaan teknologi lambung kapal maka bisa dibilang separuh pekerjaan sudah bisa dilalui jadi jangan anggap kaleng-kaleng sarden negara kita tercinta ini brand bagaimana menurutmu terkait kehebatan PT PAL jika memang ingin membuat kapal induk dalam negeri buatan asli Indonesia tambah bajetnya di kolom komentar setara 50 sendiri sudah berhasil dipasarkan ke PT PAL kemanca negara kapal berbobot mati 50 ribu ton ini sudah dibeli Hong Kong 4 unit Jerman 2 unit, Turki 2 unit, dan Singapura 1 unit dan yang paling membanggakan dunia internasional mengakui kekapal buatan PT PAL Indonesia ini sebagai salah satu kapal terbaik di dunia brand justru yang menjadi tantangan terberat bukan soal pembangunan konstruksi integrasi sistem pada kapal diagini menjadi tantangan utama untuk memproduksi kapal ini contoh seperti teknologi navigasi, aneka sensor, dan belum lagi sistem persenjataan yang akan terkait dengan manufaktur lain irorisnya, konsep kapal induk helikopter ini tak ada kabar kelanjutannya pihak TNI pun tak menjadikan pembangunan kapal ini sebagai prioritas kapal induk helikopter bisa juga disebut sebagai LPH atau Landing Platform Helikopter Brand dalam konteks dukungan pada operasi tempur jelas helikopter karir akan memegang peran vital dengan kemampuan logistik, komunikasi, dan hubungan transportasi kapal induk bakal didaulat sebagai kapal markas jadi ya orang yang mempunyai atau negara yang mempunyai kapal induk itu tidak bisa dianggap remeh alias kaleng-kaleng Sarden Brand sebagai kapal induk helikopter dalam konsep PT PAL menyebut luas dek utama dapat didarati 8 unit helikopter ukuran sedang jadi bisa menampung 8 unit helikopter ukuran sedang sementara masih ada 8 unit helikopter lain yang berada di dalam hanggar masih tentang daya angkut konsep kapal induk yang disebut-sebut digarap dalam 1 bulan ini dapat membawa 450 pasukan 60 unit rampur atau 200 kendaraan biasa sementara awal kapal induk disiapkan kurang lebih ada sekitar 150 hingga 200 personil brand wow bisa kalian bayangkan konsep kapal induk PT PAL dibeber ke pabrik jadi seperti itu tadi yang sudah dijelenterahkan Mimin nah brand itu tadi pembahasan admin seputar kapal induk helikopter Indonesia bisa dilaksanakan jika ada komitmen dari pemerintah bagaimana menurutmu terkait hal ini? silahkan adu baju di kolom komentar nah brand oke sekian dulu video dari Amanda channel jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua nantikan video menarik dari kami lainnya terima kasih see you next time bye